Oke guys selamat datang lagi di video gue kali ini Mungkin sorry banget Karena udah lama Gue udah gak bikin video lagi Jadi kebetulan pada kali ini Gue akan membuat video lagi Dan video gue kali ini Yaitu akan unboxing Dua barang Dan barang-barang ini sebenarnya Menjadi barang-barang yang Nantinya akan sering gue pakai Ketika gue berada dalam mobil Dan jujur Gue membutuhkan Barang ini untuk gue pakai Dalam mobil sehari-hari Dan mungkin ini juga menjadi Barang yang nanti akan Kalian perlukan juga ya Karena menurut gue ini sangat-sangat Berguna sih Kalau gue bilang ketika di jalan Terutama pada masa saat ini ya Oke Yang pertama yang akan gue unboxing itu Yang pertama ini dia Kotak Yang persegi panjang ini ya Sebenarnya Kalau dari segini udah bagus banget ya Packingnya Dari dus gini Cuman ya Agak penyok-penyok Oke Dan Kita mulai unboxing aja Oke Gue Kayak Disini gue akan Langsung pakai cutter aja Biar cepet Daripada lama-lama ya Apakah males juga Oke Ada agak susah juga nih Oke Kita buka perlahan Ya Ya Mungkin Gue bilang tadi ya Barang ini ya Cukup berguna juga Oke Ini kotaknya mulai buka Dan Iya Ini dia Ini dia barangnya Yaitu Kabel data ya Kabel data Micro USB kabel WC B28M Disini Terterangnya itu ada Gold plate ya Gasless tuh Ada tulisannya gold plate Sama Dia ada kebetulan Fast charging 2,4 ampere Terus juga Dia panjang kabelnya 1 meter Nah Disini juga Ada keterangannya Yang pertama itu Fast charging Terus Abis itu Ada durable product USB 2.0 Terus Fast sync Sama Compatible system Sama terakhir High quality material Oke Terus kalian yang Di belakangnya Di belakang ini Ada Dia terpoteri Gold plate Itu ya Konektornya Terus juga Upgrade material Pokoknya Anti Twisting ya Jadi Dia gak akan Mudah Kelipat lah Misalnya Kusut Mungkin Bahan materialnya Gue juga gak tau sih Sebenernya Yang gold plate itu Lebih baik Yang mana Gitu kan Jadi Barang ini Akan Gue pakai Sebenernya Nanti di mobil Jadi Mungkin Kita langsung Buka aja Kali ya Barang ini Ya Kita Buka Dulu Kayaknya sih Isinya Sedikit banget Kayaknya ini Kotak ini Sudah kosong Dalamnya ya Kotak ini Sudah kosong Dan ini Ya kita Dalamnya juga Kayak kosong Gak Apa ya Gak padat Isinya Oke Dan Gitu-gitu Lihat Tunggu Ini Paling bawah Susah Susah Gitu Keluarin Aduh Susah Banget Mungkin Dari belakang Aja lah Dari bawahnya Gue buka Susah Ya Dan ini dia Kabelnya Kabelnya panjang Satu meter Dan Ya Kayak gitulah Bentukannya Dan Kalau misalnya Kalian Lihat Ini Emas Bentuknya Dari kuningan Bukan Mas Kalau Disitu Ketika Mas Cuman Kalau Gue Bilangnya Kuning Agak Kuningan Jadi Ini Sebenarnya Dari unit Dan Ya Ini Langsung Dikirim Langsung Dari Unit Itu Idea Bacanya Gue Gatau Unit Unit Apa Unit Gue Gak Gertinya Disini Keterangan Sih Bagus Banget Kalau Gue Bilang Ini Bahan Bahan Dari Kabelnya Lumayan Bagus Kayak Bukan Rubber Tapi Gimana Kalau Dirasa Gak Gampang Kusut Kalau Lihat Disini Jadi Yang Cukup Bagus Rekomendat Kalau Gue Bilang Tinggal Nanti Gue Coba Istilahnya Untuk Pengasasannya Kayak Gimana Karena Gue Butuh Ini Buat Gue Taruh Di Mobil Sebenarnya Ini Gue Coba Kusut Kusut Kayaknya Gak Gampang Kusut Ini Cocok Banget Kalau Misalkan Kalian Taruh Di Dalam Mobil Dan Ini Tuh Warnanya Kuning Kemas Bukan Mas Oke Ini Nanti Nanti Gue Coba Gue Testing Di HP Gue Sendiri Oke 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 Disini Gue Udah Ngambil Colokannya Dan Ini Akan Gue Coba Buat Ngecas Ini Ke HP Gue Ya Ini Gue Colokin Kepala Chargernya Di Meja Terlihat Bus Dan Ini Dus Buka Tadi Akan Gue Singkir Kan Oke Oke Kita Masuk Ke Barang Yang Kedua Yang Kita Boxing Yaitu Ini Dia Barang Lebih Besar Ya Barang Ini Kalau Dipegang Ada Babor Walaupun Bungkus Hanya Plastik Biar Nggak Lama Kita Langsung Buka Dan Ini Biar Bukan Lama Nah Benar Ada Babor Wap Di Dalam Ya Dan Ini Aduh Aduh Oke Dan Ini Kalau Ini Sesu Aduh Akhirnya Ini Gue Singkirin Dulu Dan Ini Kalau Kalian Kelihatan Ini Tulisannya Adalah Car Holder Oke Lama Kita Buka Aja Buka Pake Cutter Hati 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 Ya Ini Eragon Berbahaya Karena Bisa Melukai Oke Ini Kita Buka Sekarang Ya Aduh Sesejuga Bagaimana Bagaimana Ya Akhirnya Buka Juga Dan Gak Sekir Loh Ya Ini Dia Car Holder Robot RT CH03 Disini Tenangan High Quality Dan Sikir Aduh Mantep Keliatannya Oke Terus Disini Dia Ada Rotation Terus Terus Derajat Terus Assistable Switchable Ya Kayak Gitu Pokoknya Intinya Lebih mudah Dan Yang Terakhir Itu Ya Dia Kayak ada Karet Ya Gitu Sihinya Tidak Ngerti Itu Maksudnya Apa Oke Dan Ini Cara Pengaplikasian Dijelasin Disini Cara Caranya Untuk Pengaplikasian Seperti Apa Dan Ini Kayaknya Cukup Mudah Digunakan Fitur Fiturnya Ini Adalah Bahasa Indonesia Jadi Memudahkan Kalian Bagi Yang Merasa Inggris Rada Rada Susu Disini Jelasin Macem Yang Pertama Itu Dia Menyesuaian Posisi Terus Membelajar Temukan Kabel Kencangan Terus Terbuat Bahan Eva Plus ABS Ini ABS Anti Lock Break System Untuk Gimana Nih Kuat Terus Session Cup Yang Kuat Mudah Digunakan Dapat Ditebel Pada Perbukaan Kaca Maupun Dasar Nah Ini Dia Dashboard Kan Seperti Yang Kita Tau Ya Kalau Selama Ini Car Holder Itu Cuma Hanya Bisa Dipasang Lewat Kaca Ya Tapi Disini Dia Menjanjikan Bisa Di Dashboard Juga Ini Jangan Jarang Karena Yang Kita Tau Dashboard Terbuat Dari Bahan Material Plastik Kita Coba Nanti Terus Terakhir Dapat Menggunakan Pada Berbagai Jenis Handphone Ini Langsung Kita Buka Cungkil Cungkil Ini Ada Lagi Segal Nih Coy Segal Guys Jangan Terima Bila Segal Rusak Siap Siap Oke Langsung Kita Keluarin Dalam Ada Haja Holder Buat Hpenya Ini Buat Pegangan Hpenya Oh Ini Mounting Ini Silicone Kalau Gue Bilang Mounting Ini Ada Pengenceng Nya Juga Ini Apa Ya Oh Reticard Ada Garansinya Juga Terima Tengah Tengah Berapa Ini Bulan 9 Waduh Ini Sudah Bulan Berapa Ini Kita Coba Lihat Car Roller Disini Dia Gue Tau Cara Kerja Seperti Apa Ini Bukanya Gimana Sik Coba Oh Ya Jadi Harus Sampai Cek Dulu Baru Isya Terus Tinggal Teken Iya Itu Dia Kita Geser Dulu Jadi Dia Ngeser Itu Harus Sampai Ngetek Sampai Cek Nah Baru Dia Itunya Bisa Itu Bisa Berguna Dah Itu Ini Baru Ditempel Dan Ini Di Belakangnya Ada Pengaitnya Kita Buka Dulu Aja Gue Coba Pasang Dengan Mounting Ini Ini Bawah Ini Bisa Diges Oh Cuman Geser Doang Kayaknya Gak Bisa Untuk Direnggang Oh Iya Gak Bisa Dia Cuman Geser Geser Doang Kayaknya Ini Buat Lubang Charger Yang Disamping Kayaknya Kayak Gini Ini Oke Oke Pasang Oke Pasang Baik Oh Ini Oh Ini Bisa Mancang Juga Gue Kencangin Dulu Salah Mencangin Lu Biar Enak Segera Kan Ini Juga Gue Mau Coba Juga Sekarang Ini Mumpung Lagi Dicas Jadi Bisa Atau Enggak Kepak Ketika Sambil Dicas Hp Ini Masuk Tengah Tengah Ada Sisanya Dan Ini Gue Coba Turun Dikit Biar Kelihatan Oke Ini Masuk Ya Cajarannya Bisa Dan Kita Coba Teken Sedikit Mantap Ini Keliatannya Kenceng 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 Kuat Kenceng Kenceng Gue Gini Dia Gak Jatuh Tengah Gak Lepas Mantap Sini Gokil 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 Dia Gak 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 Glepas Ini Kuat Banget Ini Kuat Banget Yang Gigit Dia Gak Jatuh Gue Coba Terbalik Pada Pesisinya Gue Coba Terbalik Tapi Emang Gak Gatuh Ya Lepas Ya Sebenarnya Sih Cukup Mudah Tinggal Dekan Dan Ini Nah Nah dia ada-ada HPnya oke ya oke sekarang gua udah ada di dalam mobil dan sorry kalau dashboard gua seperti ini kelihatannya nah disini gua akan mulai mencoba menempelkan ini ya tau-tau gua mau lepas ini dulu nih lindungnya ini agus juga ya oke ini agak susah akhirnya ini lengket di pinggir-pinggir ini nih ada lengket-lengket tapi tengahnya tuh enggak oke gua coba ngatur kalau misalnya kayak gini tuh kayaknya terlalu jauh mungkin gimana ya dan ini gua bingung cara ngerakatinnya gimana ya boleh tarik-tari atau gimana belum maksud gua nih masa gini doang sih apa dia cuma disedat doang gitu kayak vakum gitu terus kenceng ya ya belum tau lah gua oke nanti gua coba aja gua coba tempel kalau kayak gini kayaknya kurang pas mungkin gua bikin kayak gini ini gua puter oke yang gua coba pasang disini gua coba taruh disini kayak gini ya gua coba atur dulu dan gua coba tempelin ini gua coba tarik-tarik tapi kayak gak ada fungsinya ya gitu doang kayaknya kendor banget apa gimana ya gimana sih ditarik atau gimana gua coba tarik ah nyata didorok ini udah kenceng banget tuh dia udah gak goyang nah aduh oke dan ini gua tinggal buka lagi dan mungkin ini posisi yang pas buat gua ini udah keras banget dan ini boleh-boleh nempel ini tinggal diatur aja mau semana kalau gua mungkin segini ya buat di mobil karena gua biar gampang buat mengaplikasiinnya nantinya jadi gua ketika gua nyintir gua tinggal mencet jadi gak terlalu jauh juga dari setir jadi lebih enak kalau misalkan sambil nendarain gua dalam posisi berhenti tapi ya dan ini kan disini gua tinggal tempelin doang ini ini bisa berfungsi kalau kalian bukanya tuh bener-bener ya dan disini kayaknya juga ada lapisan plastiknya nih kalau kalian lihat tuh iya ini ada lapisan plastik pelindungnya dan ini pas sampai klak buka nanti kalian tinggal pasang hape-nya nah ini udah nempel ini sih nanti tinggal gua kencengin aja sih ini kayak gini oke udah kenceng udah kenceng banget ini udah kenceng banget udah kenceng banget udah kenceng banget bener-bener kenceng jadi dia gak akan goyang dia stabil kalau misalnya dibilang tuh ya cuma ini cara ngelepasnya kalian tinggal tarik ke atas lagi nah kayak gini terus tinggal kalian kasih celah dikit dari silikonnya ini kalian susah juga keras juga silikonnya kita coba lepas dulu iya nah akhirnya lepas juga ini lengket juga ya ternyata ya silikonnya ini bagus sih ini kalau bisa kalian bersihin dulu dari debu-debu tadi gua lupa sih bersihinnya karena lebih baik jadi biar terhindar dari debu-debu yang akal ini tinggal kalian atur aja kalau kalian mau seperti ini kayak gini bisa lebih ini juga bagus juga dan ini bagi gua kalau gua sih bilang ini recommended banget buat kalian ini recommended karena bagus kalau gue bilang dia kencang ini kalau ke atas tuh gak ada fungsinya jadi kalian tekan ke depan nah kayak gini sampai kayak gini tuh dia akan ngunci dan kencang banget dia ada kalau lain bukan tinggal ke atasin aja dan ini gampang banget oke gua atur dulu ini gua puter dulu dan ini mungkin akan gua pasang disini lebih tepatnya karena ini logik kayak gini ya di plastik aja bisa nempel apalagi di kaca gitu kan itu berarti ini dia lebih bagus lagi nembelnya di kaca lebih keras lagi oke ini mungkin gua tembel disini apa dimana ya gua bingung nih nembelnya gua cari posisi yang pas dulu gua tembel mungkin disini kayak sih gua tembel lebih baik ya enak kalau ditembel disini oke eee bentar kita coba atur dulu ini ini aduh keras banget gua coba bersihin lagi gua kaya tesu dulu deh biar lebih bersih oke gua kaya tesu gua coba bersihin dulu ya gua coba terus ini kira kira gimana ya kaya terlalu terlalu deket sama setir kayaknya sih kurang bagus kalo gua bilang jadi bisa mengganggu kalo lagi nyetir kayaknya gua pasang di tengah aja kayaknya oke gua akan coba taruh di tengah sini dan gua atur agak miring sekarang gua coba kencengin pengaitnya penguncinya gua coba kencengin asus keras juga iya udah udah kenceng udah kenceng banget ini ya tinggal dikencengin oke udah kenceng udah kenceng oke nah udah ini udah enak banget nih posisinya posisinya enak banget jadi sangat-sangat recommended gua bilang posisinya tuh bagus banget gua jadi ketika kalian nyetir lebih enak seperti ini sebenernya jadi ya kalo gua bilang sih sangat-sangat baik sih oke mungkin videonya cukup sekian ya karena nanti gua akan buat lagi videonya mengenai bagaimana setelah pemakaian ini di jalan ya karena mungkin nanti gua akan keluar kota jadi gua akan review di jalan setelah pemakaian itu seperti apa gitu kan nah nanti gua akan mulai mereview ini setelah pemakaian itu dan juga sama kabelnya itu jadi kabel yang tadi yang gua tes tadi itu juga akan gua review setelah setelah pemakaian jadi gua akan bikin dalam video terpisah oke ya mungkin video gua cukup segini ya kalo kalian suka dengan video gua ini jangan lupa like comment share sama subscribe ya jangan lupa ya dan tolong di share mukanya di share lah oke dan ini gua cukup recommended buat barang ini oke ya mungkin itu aja sih ya kalo misalnya gua bilang disini juga ada kalo misalnya gua bilang ini ya gua agak cukup kagum lah sama alat ini ya karena bisa nempel di plastik kayak gini oke mungkin cukup sekian video dari gua Sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya oke bye bye